Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para karya pertemuan ketujuh Kita hari ini Review penggolongan Hasil limbah luna untuk bahan baku Produk kerajin yang berdasarkan Kondisi wilayah Oke Pasang telinga Baik-baik Penggolongan hasil limbah luna Berdasarkan kondisi wilayahnya Itu dibagi empat Yang pertama daerah pesisir pantai atau laut Daerah gunungan, daerah pertanian, daerah perkotaan Yang pertama daerah pesisir pantai atau laut Limba luna organik yang banyak tersedia adalah Sabut kelapa dan daun kelapa Lalu daerah pegunungan Limba luna organik yang banyak Dihasilkan Yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah Kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang Kulit biji-bijian Dan kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak Dan kulit petai jina Lalu daerah pertanian Limba luna organik yang didapat pada daerah ini adalah Cerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang Selanjutnya daerah perkotaan Limba luna organik yang dihasilkan di daerah perkotaan Biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu Pastinya kalian sudah tahu ya Kenapa kertas dan kardus itu masuk limba luna organik Karena berasal dari pohon Untuk selanjutnya Proses pengolahan bahan limba luna Ada enam yang pertama pemilahan Kedua pembersihan Itu sama ketik Lalu pengeringan setelah pembersihan Lalu pewarnaan Lalu pengeringan setelah pewarnaan Lalu penghalusan Lalu selanjutnya Syarat produk kerajinan Syarat produk kerajinan atau karya yang berkualitas itu ada lima Yang pertama kegunaan Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis Yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Contohnya mangkuk untuk wadah sayur Gelas untuk wadah air untuk minum Piring untuk wadah nasi untuk makan Selanjutnya kenyamanan Kenyamanan benda kerajinan harus menyenangkan Dan memberi kenyamanan bagi pemakainya Contohnya cangkir di desain ada pegangannya Teko di desain ada pegangannya Seperti itu Selanjutnya keluasan Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda Dengan nilai gunanya Contoh Sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki Selanjutnya keamanan Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya Contoh Gelas dari batok kelapa Harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya Saat digunakan sebagai wadah minuman Selanjutnya keindahan Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa saja Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal Seperti dari bentuk hiasan Ornamen Hiasan atau ornamen Lalu warna juga Dan bahan bakunya Lalu untuk kemasan dalam karya Kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama Tidak boleh mendominasi karya utamanya Pahami ya Kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama Tidak boleh mendominasi karya utama Seperti apa Misalnya seperti kotak mainan berfi Itu kan produk karyanya kan berfi Tapi kemasannya Hanya sebagai pendukung Jadi lebih menarik produk karyanya Daripada kemasannya Kemasannya tidak boleh lebih menarik dari boneka berfi Boneka berfi kan bagus Tapi kemasannya kan cuma kotak Terus ada warna-warna dan mica Nah intinya Kemasan tersebut tidak boleh Menjadi lebih bagus Menjadi nilai Melebihi Melebihi nilai keindahan Dari karya utamanya Oke Selanjutnya Konstruksi jembatan Yang ada di dunia Ini saya mereview lagi Ini kita mereview lagi Konstruksi jembatan yang ada di dunia Pertama Oke Pertama Kita Bahas fungsi sosial jembatan dulu Fungsi sosial jembatan itu ada empat Yang pertama menghubungkan dua wilayah yang berbeda Yang kedua Dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan Di kedua wilayah tersebut Baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya Lalu Mengatasi rintangan Baik berupa air Atau kemajutan Atau seperti Jurang Lalu tempat pariwisata Contohnya kalau tempat pariwisata itu Seperti jembatan Suramadi itu kan Termasuk jembatan yang Jadi tempat pariwisata Jembatan Suramadi pasti kalian tahu ya Oke Ini jembatan Tower Bridge Berada di sungai Thomas, London, Inggris Ini jembatan yang terkenal ini Dulunya Jembatannya bisa buka-tutup Yaitu termasuk jembatan Yang menggunakan sambungan tidak tetap Jadi Kalian masih ingat kan Sambungan itu ada dua Ada sambungan tetap dan tidak tepat Dan tidak tetap Kalau Tower Bridge ini Menggunakan jembatan yang menggunakan sambungan Tidak tetap jadi itu Bisa membuka jembatannya itu Ketika ada Perahu yang lewat Atau kapal pesiar yang lewat Tower Bridge berada di sungai Thomas, London, Inggris Berada di atas sungai Arno, Florence, Italia Berada di atas sungai Arno, Florence, Italia Ini untuk Bahan teknologi konstruksi miniatur jembatan ini Contohnya ada empat Yaitu stik es krim, korek api, kayu, karton tebal, atau kardus Ini saya punya Contohnya ini dari stik es krim Tapi ini saya nyapa Ini belum selesai ya Belum jadi ini Kalian bisa lihat Mungkin untuk waktu praktiknya Mungkin tidak mencukupi ya Karena di masa pandemi ini Jadi untuk proyeknya yang penting Jadi untuk proyeknya ya Masih belum bisa Maksudnya waktunya kalian untuk saya beri tugas membuat Miniatur jembatan ini Masih Belum ada Oke Lalu untuk tugasnya Itu di pertemuan ketujuh ini Tugasnya Lagi penilaian tengah semester di LKS kalian Halaman 28 Yang BU Ryan jadi Melanjutkan Tugas Di pertemuan ke-6 Melanjutkan Kalau di pertemuan ke-6 itu Pilihkan Pilihkan saja Untuk pertemuan ke-7 ini Jumat